Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bakal rakit PC gaming lagi jelasnya PC dengan harga terjangkau tapi udah kekinian Nah sebelum kita bahas performa editing maupun gamingnya nyok bantu channel saya menggapai mimpi bersama jangan lupa yang baru aja mampir ke kali eh ke channel ini maksudnya pencet tombol subscribe bunyikan lonceng kalau nggak keberatan tekan tombol thanks isi seikhlasnya Windows 11 Pro sekarang tersedia secara umum dan menjadi sistem operasi untuk pekerjaan hybrid dan Windows 11 Pro adalah versi Windows paling produktif paling kolaboratif dan paling aman yang pernah ada silahkan kunjungi halaman penjualan kami yaitu cashpen di www.cashpen.com slash springsell 100% resmi dan nikmati CDK OM dengan aktifasi online yang murah dan legal bagi kalian yang berminat silakan di order dan gunakan kode kupon LAU50 untuk mendapatkan diskon harga 50% dan berlaku untuk semua CDK Windows sedangkan diskon 60% untuk CDK Office dengan kode kupon LAU62 untuk cara menggunakan diskon pilih Windows 11 Pro klik buy, add to chart, view chart, process to check out, masukkan kode, apply dan diskon dan silakan masukkan email, centang create new account, masukkan password, confirm password, begitu pun juga data diri dan juga alaman lengkapnya pembayaran bisa melalui PayPal ataupun kartu kredit untuk link pembelian saya usahakan harga termurah yang bisa didapatkan tapi dengan garansi resmi pastinya dan kalau ada yang lebih murah lagi bagus dong langsung aja kita bahas padan juga harganya Oh ya part PC kali ini adalah pilihan temen saya saya cuma ngerakit doang Core i3-12100 f3,3 GHz atau 4,3 GHz 4 core 8 trip harga 1,3 juta 20 ribu rupiah garansi resmi 3 tahun Asus H610 MK D4 harga 1,140,000 rupiah udah pernah saya bahas di video sebelumnya dan bisa dipasang Intel gen 13 bahkan 14 khusus Intel gen 14 wajib update bios RAM maksimal hingga 64 GB support SSD NVMe 30 dan VGA nya gen 40 tim Delta 16 GB PC 3600 harga 690.000 rupiah garansi resmi seumur hidup apa yang itu bos punya lu ya garansinya bro belum puasa kok mikir anaknya tim MP3 A3 512 giga NVMe 30 harga 550.000 rupiah garansi resmi lima tahun Nvidia GTX 1050 Ti 4 giga DDR5 harga 1 juta rupiah dan cuma part satu ini doang yang kondisinya bekas pakai Montex Beta 550W 80 plus bronze harga 580.000 rupiah garansi resmi garansi resmi hingga 3 tahun kalau yang di PC rakitan kali ini pakai bekas ya yaitu Cooler Master MWE 650W yang saya kasih ini adalah power supply alternatif barunya PC cooler LM200 mesh harga 365.000 rupiah dan ini untuk warna hitam kalau warna putih rada mahal dikit nih di harga 390.000 rupiah PC cooler Paladin EX 400 harga 282.000 rupiah dan ini juga alternatif nih kalau mau pakai stocking maaf stock cooler juga enggak masalah tiga kali kipas RX7 RGBT eh RGB maksudnya total 75.000 rupiah sekarang kita totalin harga PC rakitan kali ini kalau pakai stock cooler harganya hanya Rp5.720.000 rupiah dan kalau ditambahkan CPU cooler Paladin harganya jadi Rp6.200.000 rupiah pilihan kedua harganya naik ya jadi Rp6.000.000 rupiah harap diingat jangan dilupakan karena dilupakan itu hal yang menyakitkan kalau PC ini hanya harga part PC nya aja nggak termasuk ongkos kirim terlebih lagi jasa rakit ini kalau nggak paham rakit PC tapi tenang ya masih ada YouTube kalau nggak ngerti juga ajak temen yang paham temennya nggak paham buang aja ke laut cari yang paham gitu aja kok repot oke lanjut aja kita rakit part PC nya dan sebagian ada penjelasannya yang mungkin rada ribut buat masangnya ya selamat menikmati salah satu yang paling jengkolin eh jengkelin adalah ketika memasang CPU cooler dari Paladin ini nanti bakal saya bahas full videonya ya di video selanjutnya pastinya intinya sih setelah pasang back panel nah pas mau pasang bracketnya ini bautnya suka lari-lari nih hampir kesel bener kesel banget sama CPU cooler ini murah tapi nyusahin eh pas kepasang malah nggak presisi lagi bracketnya udah deh bongkar lagi terus pasang ulang bracketnya dan akhirnya bisa juga nih untuk pasta yang diberikan juga cukup sekali pakai ya ada lebih-lebih dikit sih tapi jelasnya bakal kurang untuk dipakai kedua kali dan buat pasang CPU coolernya mudah pakai banget nih repotnya cuma masang di bracket doang selebihnya oke nggak ada masalah selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan' institutional gimana hasilnya rapi kan oke kita hidupin PC nya gimana rame an lawang kenya nggak bisa diganti ganti litenya jadi ya ya gini lah telanya Rado kurang menarik ya, tapi kalau pakai fan ARGB udah pasti harganya naik lagi Ya, yang penting bisa gaming, ya enggak? Oke lanjut kita coba PC ini buat gaming maupun editing Seperti biasa, saya pakai Adobe Premiere 2024 nih Dengan video resolusi di 4K maupun 1080p Hasil rekaman dari handphone Durasinya 1 menit 30 detik Di video 4K, waktu yang dibutuhkan buat ngerender hanya 1 menit 6 detik Waktu yang terbilang cukup baik nih Sedangkan untuk video 1080p, waktu yang dibutuhkan hanya 21 detik Wih, masih cakep nih buat 1080p pastinya Lanjut backsmart aplikasi Di CrystalDiskMark, SSD-nya dapat skor 2317 MB per second untuk bacanya Sedangkan untuk tulisnya di angka 1930 MB per second Kemudian di Blender Open Data, skor CPU dapat di angka 101,76 Untuk kecepatan RAM sendiri rata-rata di angka 40.000 MB per second Baik read, write maupun copy Untuk skor SinoBank R15 dapat angka 164 fps di OpenGL dan CPU 1140 Sedangkan R23 dapat skor 8273 untuk multi-core-nya dan 1490 untuk single-core-nya Dan selama menjalankan aplikasi yang menyiksa prosesor ini Suhu yang dihasilkan masih cukup baik Tapi ini dengan CPU cooler Paladin ya Kalau pakai stock cooler bisa panas banget Suhunya mentok di angka 70 derajat Celcius Ini untuk maksimalnya Dan untuk hasil 3DMark-nya Lanjut dilihatin aja ya Untuk pengujian game, sejatinya saya sudah pernah membahas kemampuan VGA GTX 1050 Ti Beberapa minggu yang lalu dengan spek yang kurang lebih sama Dan ada beberapa game yang masih dapat frame rate tinggi di settingan high bahkan ultra Tapi ada juga yang mesti mengalah Disini saya jelasin game-game yang berberat aja deh Sisanya nanti dilihatin aja di akhir video Maklum, bulan puasa kalau bisa sehirit mungkin ngomongnya Resident Evil 4 Remake Bisa bos Bisa dong PC 5 juta gitu loh Nah di game ini Di settingan performance Kalian masih dapat frame rate yang cukup baik nih Di angka 40-an fps Gambarnya masih cakep Masih cukup enak dilihat The Last of Us Di game ini wajib aktifkan FSR nih Kalau mau mendapatkan frame rate yang cukup memadai Sadar diri dong Biar kata ini versi TI Ini TI tua Udah terlalu lemah Jangan dipaksa Ntar terluka FSR on Settingan low Dapat frame rate di angka 30-an fps The Finals Game terbaru yang sering ditanyain nih Kita coba juga Di game ini juga saya mengaktifkan FSR Biar gak terlalu menyiksa VGA nya Dan hasilnya gak bagus-bagus banget sih ya Karena ini settingannya medium Frame rate yang didapet di angka 30-an fps So kalau di settingan low Bakal lebih bagus lagi Sayangnya Saya lupa nih Buat mencoba di settingan paling rendah di game ini Genshin Impact Bukan game yang berat banget ya Tapi kalau di settingan rata kanan Dan semuanya dimaksimalin Bakal bikin VGA ngos-ngosan Bahkan di settingan medium default pun Kata pemain Genshin kurang nyaman ya Makanya kata adik saya Sebagai pemain Genshin Settingan terbaiknya hanya di low Nah cukup banyak game yang bisa dimainkan di PC rakitan kali ini Ya seperti yang saya bilang di awal Dengan settingan yang menyesuaikan dan gak memaksa pastinya Lantas berapa sedotan daya listrik PC rakitan kali ini Saat bermain game Nah sedotan tertingginya tercatat di wattmeter Di angka 180 watt lebih Tapi gak pernah nyentuh di 190 watt Ya masih bisa dibilang gak boros-boros banget Dan listrik dengan daya yang 450 voltase ampere Masih sangat bisa angkat PC ini Asal gak ada AC pastinya Atau perangkat elektronik yang sedotannya bisa melebihi daya 450 VA Nah kedepannya kalian bisa upgrade VGA ke RTE 3060 sekalipun Tanpa harus upgrade power supply Atau malah ke Nvidia RTE 3060 nih Kalau udah murah pastinya Kalau sekiranya prosesornya udah kurang nendang Ya kalian bisa upgrade prosesornya ke Intel Core i5 Dan Nvidia RTE 3060 Lagi-lagi tanpa harus ganti power supply Oke guys sampai disini aja dulu Bahasan PC gaming 5 jutaan kali ini Jangan lupa support terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan saya terima kasih udah mampir di NK Channel Say bye to breathe What do you want? Ill tidings meant Beneath the waters lies an endless abyss I can do this Get out of hand Take out of hand selamat menikmati 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 selamat menikmati